Kejarlah mimpimu, jangan pernah menyerah, jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain, lakukan saja. Ungkapan-ungkapan motivasi ini terkadang bisa menyesatkanmu, terutama jika kamu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi astronot. Ya, kalau kamu sudah memimpikannya sejak kecil dan telah melakukan segalanya untuk bisa masuk ke profesi ini, kamu punya peluang besar. Tapi, bagaimana jika kamu adalah seorang pengacara atau mahasiswa jurusan sejarah di sebuah universitas dan tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dan pergi ke luar angkasa? Seberapa besar kemungkinannya? Yuk kita cari tahu. Jadi, untuk menjadi seorang astronot, kamu harus mendaftar melalui NASA atau badan antariksa lainnya. Yuk kita fokus pada NASA untuk saat ini. Pada tahap pertama, kamu harus memiliki pendidikan tinggi, kamu harus memiliki gelar sarjana di bidang matematika, teknik, atau sains. Tidak sekaligus sih, tapi semakin banyak gelar yang kamu miliki, semakin baik. Selain itu, kamu harus memiliki pengalaman 2 tahun dalam profesimu, kamu tidak akan bisa bergabung dengan NASA langsung setelah pesta kelulusan di universitas. Kamu telah menyelesaikan studimu dan memperoleh profesi sebagai insinyur mesin luar angkasa. Kamu telah bekerja di pabrik konstruksi roket selama 2 tahun dan akhirnya mengirimkan lamaran ke NASA. Tapi ini tidak menjamin apapun, agensi melihat pengalaman dan keterampilan profesionalmu, tapi kamu bukan satu-satunya, mungkin ada lebih dari 10.000 pelamar lain. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan medis. Di sini kamu mungkin akan menemukan masalah yang tidak dapat dipecahkan, seperti ukuran tubuhmu yang tidak sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Kamu adalah calon penumpang pesawat ruang angkasa, dan kamu juga harus mengenakan pakaian antariksa di luar angkasa. Kalau kamu terlalu tinggi atau pendek, kamu tidak akan bisa duduk dengan nyaman di kursi pilot atau mengenakan pakaian antariksa dengan benar. Tapi jangan khawatir, kisaran parameter yang dapat diterima sangat luas. Selain itu, kamu harus memiliki penglihatan yang sangat baik, kabar baiknya kamu bisa memakai kacamata atau menjalani operasi untuk memperbaiki penglihatanmu. Tidak masalah, tentu saja kamu harus memiliki kondisi fisik yang baik, tidak memiliki kebiasaan buruk dan menjaga pola makan yang seimbang. Badan antariksa akan menghabiskan jutaan dolar untuk mengirimmu ke luar angkasa, jadi tuntutan pada tubuhmu akan tinggi. Selain itu, kemampuan komunikasimu harus berkembang dengan baik. Kamu akan menghabiskan beberapa bulan di dalam pesawat dengan orang yang sama, jadi kamu harus selalu bersikap sopan dan tahan terhadap stres. Berbagai tes, teka-teki, dan permainan akan membantu komisi, menilai jiwa, dan karaktermu. Jika semuanya berjalan dengan baik, kamu dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, kamu akan berlari di atas treadmill yang dilengkapi dengan sensor. Para spesialis ingin mencari kandidat dengan risiko yang minimal untuk jatuh sakit selama misi. Tidak perlu memiliki otot yang besar, tapi sangat penting untuk tidak punya masalah jantung dan organ tubuh lainnya. Kalau kamu mulai mengalami masalah kesehatan saat terbang di luar angkasa, kamu dapat membahayakan anggota tim lainnya. Kemudian, sebuah komisi khusus memilih individu dengan hasil terbaik. Selamat! Kamu lulus dan sekarang kamu adalah seorang kandidat astronot. Tapi jangan senang dulu, karena tantangan yang sesungguhnya menantimu di depan. Selama dua tahun ke depan, kamu akan menjalani pelatihan yang ketat guna mendapatkan semua keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di luar angkasa. Salah satu keterampilan ini adalah berbicara di depan umum. Setiap astronot harus siap untuk berbicara di depan umum, di depan kamera, atau orang banyak. Kamu juga harus mempelajari berbagai bahasa untuk berinteraksi dengan tim ISS Internasional. Tidak ada yang akan mengizinkanmu menaiki pesawat ulang alik tanpa keterampilan perawatan medis, karena kamu harus mampu menyelamatkan nyawa orang dalam keadaan darurat. Bagian yang paling menyenangkan dari pelatihan ini adalah berlatih dalam kondisi yang mensimulasikan kondisi tanpa bobot. Cara paling keren untuk merasakan hal ini adalah melalui vomit comet atau comet muntah. Kamu akan naik ke ketinggian yang sangat tinggi di dalam pesawat khusus, dan kemudian pilot mulai terbang dengan gerakan seperti ombak, menuki ke atas dan ke bawah. Di dalam pesawat, kamu mengalami gravitasi nol selama sekitar 20 detik, dan proses ini dapat diulang sekitar 40 kali per hari. Ini adalah pengalaman yang menyenangkan, tapi dapat menyebabkan masalah perut, dan itulah alasannya simulator ini disebut vomit comet. Kamu juga akan menghabiskan banyak waktu di simulator tanpa bobot lainnya di bawah air. Di neutral buoyancy laboratory yang istimewa, kamu akan menyelam ke dalam kolam ranang besar, tempat para astronot melakukan simulasi kerja di luar angkasa, dan mempraktekan prosedur darurat. Persiapkan dirimu untuk beban berat. Kamu harus menghabiskan waktu hingga 7 jam di bawah air. Sebelum memulai program pelatihan penerbangan, kamu harus menjadi penyelam scuba yang berkualifikasi. Untuk mencapainya, kamu harus lulus ujian yang menantang, yang meliputi berenang dalam jarak tertentu dengan pakaian penerbangan dan sepatu tenis. Kamu akan berkesempatan untuk merasakan efek tekanan atmosfer tinggi dan rendah di dalam ruang tekanan, dan akan memasuki kabin di mana oksigen disuplai pada tekanan yang berbeda. Selain itu, ingatlah semua simulator yang memutar dan membelokanmu ke berbagai arah. Pelatihan semacam ini membutuhkan tingkat toleransi stres yang tinggi, jadi bersiaplah untuk mengendalikan kepanikanmu dan tetap tenang. Kamu juga akan menghabiskan banyak waktu di dalam tiruan interior pesawat ruang angkasa seukuran aslinya. Dengan demikian, ketika kamu tiba di ISS, semuanya akan terasa familiar. Selain itu, kamu akan berlatih memindahkan benda-benda di luar angkasa dengan menggunakan The Precision Air Bearing Floor. Dalam lingkungan tanpa gesekan, akan mudah untuk mengangkut benda-benda besar, tapi sulit untuk menghentikannya ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Air Bearing Floor berfungsi mirip dengan hoki udara, melepaskan semburan udara yang membantu memindahkan objek ke arah yang diinginkan. Selama pelatihan, kamu harus menentukan jenis astronot yang kamu cita-citakan. Ada dua jenis, pilot dan spesialis misi. Kalau menjadi pilot, kamu bertanggung jawab atas penerbangan dan penumpang, dan bahkan mungkin menjadi kapten. Spesialis misi mengharuskanmu melakukan banyak pekerjaan di dalam pesawat dan berinteraksi dengan pilot dan kapten. Para spesialis ini terlibat dalam eksperimen ilmiah dan melakukan tugas pemeliharaan, mereka dapat bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti sains, kedokteran, dan teknik. Untuk menjadi pilot, kamu akan terbang selama 15 jam per bulan dengan pesawat jet khusus NASA. Selain itu, kamu harus menghabiskan waktu di dalam pesawat latih yang dimodifikasi yang disebut shuttle, yang mensimulasikan pendaratan dan merapat ke stasiun orbit. Selain itu, kamu juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Kamu akan diminta untuk memahami sistem transportasi luar angkasa, perangkat lunak, dan mekanisme operasional berbagai komponen pengorbit. Ini termasuk kontrol lingkungan, sistem propulsi, dan banyak lagi. Pada akhir pelatihan, kamu harus memiliki pemahaman yang sempurna tentang semua aspek ini. Setiap astronot selama periode ini akan memiliki guru khusus, yaitu seorang pelatih sistem. Mereka akan membantumu dalam setiap aspek, memantau tindakanmu, menunjukkan kesalahan, mengajarimu mengenali kerusakan sistem, dan memandumu mengambil langkah yang benar untuk mengatasinya. Kamu akan mulai berlatih di shuttle mission simulator pada tahap akhir persiapanmu. Ini adalah simulator kompleks yang meniru pesawat ulang-alik sungguhan. Kamu akan belajar bagaimana mempersiapkan peluncuran dan lepas landas dengan benar, melakukan manuver pesawat ulang-alik ke orbit, berapat ke ISS, dan mendaratkan pesawat ulang-alik kembali ke bumi dengan aman. Kamu juga akan memperoleh keterampilan untuk melakukan manuver penerbangan yang kompleks dan merespon keadaan darurat dengan tepat. Setelah menyelesaikan pelatihan, kamu akan siap untuk menangani tantangan apapun yang mungkin dihadapi oleh seorang astronot. Meskipun sebagian besar situasi ini mungkin tidak terjadi selama penerbangan dan waktu yang dihabiskan di luar angkasa, kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk menangani masalah potensial yang mungkin timbul. Menjadi seorang astronot harus memulai perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Sayangnya tidak semua tahap dari jalur ini berada dalam kendalimu. Mayoritas individu yang bercita-cita untuk pergi ke luar angkasa tereliminasi pada tahap awal ketika panitia seleksi mengevaluasi setiap kandidat. Tapi semua ujian dan tantangan itu sepadan karena pada akhirnya kamu akan mendapatkan salah satu profesi paling bergensi di bumi. Kamu akan berkesempatan mengunjungi luar angkasa dan menikmati pemandangan planet kita yang menakjubkan setiap hari. Oh, dan penting untuk dicatat nih bahwa astronot menerima gaji yang besar. Jumlah spesifiknya tergantung pada pengalaman, kualifikasi, dan misimu. Tapi bahkan gaji minimum untuk seorang astronot adalah di atas 100 ribu dolar per tahun. Pendaratan di bulan sudah jadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Kondisi dunia saat itu memang sedang kacau balau. Jadi, sebagian ilmuwan mulai menerawang kehamparan langit yang cantik. Pada tanggal 16 Juli 1969, Nell Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menjadi pelopor astronot yang berhasil meninggalkan atmosfer bumi lalu memasuki atmosfer lain. Nellah yang pertama kali melangkahkan kaki di bulan setelah mengarahkan pesawat luar angkasanya. Misi Apollo 11 telah jadi terobosan penting bagi manusia. Setelah berhasil mendarat di bumi lagi, mereka disambut meriah sebagai pahlawan. Kebanyakan anak kecil pasti ingin jadi seperti mereka. Ketiga astronot ini berada di dalam kapsul berparasut yang mendarat hampir sejauh 1.600 km dari pesisir Honolulu. Semua kru sudah menanti kedatangan mereka. Saat itu, mereka jadi idola di seluruh dunia. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai di sini. Astronot yang terbang ke luar angkasa berpotensi membawa ancaman yang keberadaannya belum tentu bisa kita deteksi. Sebelum pesawat diluncurkan, ada banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk latihan dan penelitian. Mereka nggak tahu menahu dengan peristiwa yang akan terjadi, karena saat itu perjalanan ke bulan baru pertama kali dilakukan. Ada banyak misteri yang tersembunyi di balik bulan, sampai-sampai para ilmuwan mengusulkan teori kalau ketiga astronot itu bisa saja terserang bakteri mikroskopis dari atmosfernya. Makhluk ini kemungkinan bisa membahayakan manusia di bumi. Setelah mendarat di bumi, mereka harus diisolasi selama tiga minggu. Saat itu, situasinya memang sangat heboh. Para ahli kesehatan sangat was-was dengan bakteri ekstraterestrial, dan mereka nggak mau ambil risiko. Publik pun ikut ketar-ketir. Helikopter siap siaga di udara. Para penyelam dari tim penyelamat melakukan desinfeksi intensif di atas kapsul dengan iodine, untuk mensterilkan semua organisme yang terbawa dari luar angkasa. Kemudian, mereka diberi BIG, atau setelan Biological Isolation Garment, untuk dipakai di dalam kapsul, sebelum mereka menuju atmosfer bumi. Setelah memakai setelan itu, mereka diberi disinfektan pemutih, kemudian dibawa ke pesawat dengan helikopter. Selanjutnya, mereka menuju unit isolasi bergerak yang berlokasi di Hawaii, lebih tepatnya saat mereka berada di fasilitas karantina bergerak, sampai diterbangkan ke pangkalan Angkatan Udara Ellington di Houston, Texas. Lalu, mereka ditempatkan di fasilitas karantina terkontrol, yang dikenal sebagai Lunar Receiving Laboratory, atau LRL. Mereka harus menghabiskan waktu selama 15 hari di dalam ruang kedap udara, agar terhindar dari peparan dunia luar. Mereka harus diberi sinar ultraviolet, untuk menghilangkan mikroba atau bakteri dari ruang angkasa. Bahkan, setiap hari, semua staff yang bekerja di LRL, harus mandi dan membersihkan diri agar tetap aman. Kalau terinfeksi mikroba bulan, mereka juga harus diisolasi seperti para astronot. Di dalam ruangan tersebut, ketiga astronot harus bisa menghibur diri. Saat waktunya tinggal dua minggu lagi, mereka melakukan aktivitas biasa seperti manusia normal di ruang tertutup, misalnya dengan ngobrol, ketawa, bercanda, dan berbagai interaksi lain. Menurut laporan, mereka ngerasa nyaman berada di dalam situ, tapi karena nggak bisa melakukan banyak aktivitas, mereka jadi cepat bosan. Asupan makanan mereka harus terjamin dan bergisi. Di dalam situ, mereka juga main tenis meja, nge-gym, dan main ukulele. Kira-kira beginilah aktivitas Neil Armstrong. Sebagian dari mereka juga jogging di sepanjang lorong. Kelamaan di ruang angkasa bisa bikin para astronot kehilangan masa otot. Jadi, mereka harus berolahraga. Tapi, mereka juga berpesta dan ngerayain ulang tahun Neil yang ke-39 dalam isolasi. Malahan, salah satu dari anggota LRL membuatkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya. Selain itu, tersedia kartu, majalah, dan liputan media seputar misi mereka sebagai sarana hiburan. Mereka ngobrol dengan anggota keluarga via dinding kaca atau telepon. Masing-masing dari mereka saling menghormati privasi astronot lain. Jadi, saat rekannya sedang ngobrol dengan keluarga atau nyinggung soal personal, mereka nggak akan ikut campur. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti interview panjang dengan NASA via dinding kaca. Kemudian, mereka perlu bikin laporan dan menyelesaikan dokumen lain. Tapi, yang paling menakjubkan, justru saat Presiden Richard Nixon memberi mereka selamat secara langsung sebelum mereka dikirim ke LRL. Ketiga astronot ini telah dieluh-eluhkan sebagai pahlawan. Setelah 21 hari, mereka dibolehkan keluar dari isolasi. Para ilmuwan nggak mendeteksi adanya indikasi membahayakan dalam sistem mereka. Mereka juga nggak membawa serta makhluk aneh dari bulan. Nggak ada patogen, mikroba, atau bakteri. Maka, di objek langit yang melayang-layang di dekat kita itu nggak ada kehidupan. Ketiga pria itu akhirnya bisa menemui keluarga dan menghirup udara bebas. Lalu, proses karantina ditiadakan. Tapi, astronot yang mau menuju stasiun luar angkasa internasional harus diisolasi agar mereka nggak membawa penyakit menular. Para ilmuwan mengincar Mars sebagai rumah masa depan kita. SpaceX milik Elon Musk berupaya memelopori misi ini. Mereka mengirimkan robot yang menginjakan kakinya secara langsung di planet merah. TeslaBot dipamerkan pada tahun 2021 dan cukup bisa meniru perilaku kita. Robot itu bisa melakukan tugas harian yang biasanya kurang diminati seperti bersih-bersih, belanja bahan makanan, dan angkat beban. Kita akan tahu cara gerak manusia di permukaan Mars sebab robot ini bisa berjalan seperti kita. TeslaBot bisa mengirim laporan ke bumi setelah mengumpulkan data. Mungkin juga bisa mempelajari lingkungan di dekatnya untuk nyari tahu keberadaan mikroorganisme ekstraterestrial yang hidup di Mars. Tapi, hal ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak pendekatan yang perlu dilakukan sebelum manusia bisa hidup di planet merah. Tantangan pertamanya adalah perjalanan ke planet tujuan. Menurut prediksi para ilmuwan, waktu tempuhnya selama sembilan bulan dengan pesawat luar angkasa besar mengikuti rute yang sudah dipetakan. Kemungkinan akan ada banyak robot yang membantu serta sejumlah ahli spesialis untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Pastinya kita akan memerlukan tempat tidur, ruang olahraga, dan ruang hiburan yang memadai. Kedengarannya memang riskan ya, tapi juga mengasihkan. Setelah berbulan-bulan terbang, pendaratan di sana juga pasti akan seru atau malah lebih menantang. NASA menggunakan krain khusus untuk menurunkan Curiosity di permukaan Mars pada tahun 2012. Sementara itu, kita bisa mengembangkan teknologi yang bisa dipakai untuk terbang ke Mars sebelum pesawat tersebut sampai. Kalau semuanya sudah terpecahkan, kita tinggal berangkat ke tempat tujuan lalu menetap. Tahap pertamanya sudah dipelajari dan para kru sudah paham dengan hal-hal yang perlu dilakukan, objek apa saja yang perlu dibuat, dan lokasi pembuatannya. Para robot dan insinyur akan membuat tempat tinggal, lahan pertanian indoor, dan menghasilkan kebutuhan dasar agar tetap bertahan hidup. Mereka nggak bawa bekal makanan dan sumber daya lain yang akan habis setelah bertahun-tahun, karena tujuan utama mereka adalah sua sembada. Kita harus bisa menghasilkan air, makanan, dan udara yang bisa dihirup kalau kita mau hidup di sana. Ada bukti yang menyatakan kalau Mars dulunya diselimuti air. Jadi, di bawah permukaan atau tudung esnya, kemungkinan ada air. Tanaman nggak bisa tumbuh tanpa air. Lalu, tantangan berikutnya juga muncul. Gimana coba, caranya nanam bahan makanan di tengah gurun tandus? Kita harus hidup di dalam kubah agar bisa bernafas dan beraktivitas tanpa baju pelindung. Jadi, nanam bahan makanan di kubah ini akan mudah dilakukan. Tapi, pasokan airnya terbatas, sehingga kita harus bisa menghasilkan air yang bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian, muncul lagi tantangan selanjutnya. Kita harus punya listrik. Salah satu pilihan yang paling tepat adalah tenaga surya. Sumber energi ini bisa memberi daya sel bahan bakar dan baterai nuklir untuk kita gunakan sehari-hari. Kalau proses ini berjalan mulus, kita akan bisa memiliki rumah di luar bumi. Labat laun, pesawat luar angkasa akan makin berdatangan, membawa manusia yang akan menetap dan membangun masa depan di sana. Lalu, kita akan segera tahu kalau ada mikroba asing yang mengancam, sehingga nggak perlu lagi dikarantina. Semua ini perlu biaya hingga ratusan triliun rupiah. Tapi, kira-kira sebanding nggak sih dengan terobosan baru yang ditawarkan? Hari Pengumuman Halo semuanya, selamat datang di vlog Antariksaku. Aku sangat bersemangat karena punya pengumuman penting. Setelah menyelesaikan pelatihan selama bertahun-tahun, hari yang sudah kutunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Aku senang bisa menjadi salah satu dari 350 orang yang terpilih menjadi astronot NASA. Ada satu fakta menarik nih, tujuh astronot pertama termasuk dalam jumlah tersebut. Jadi, bisa dibilang aku masuk dalam jajaran legenda. Kabar baiknya, sekarang aku sudah selesai berkutat di lab realitas virtual dan akan pergi ke luar angkasa. Banyak sekali yang harus kulakukan untuk bersiap-siap menghadapi misi pertamaku. Jadi, vlog kali ini kubuat singkat saja. Tapi, bersiaplah untuk mendengar semua tentang petualangan luar angkasaku dalam beberapa hari ke depan. Sehari Sebelum Peluncuran Kalian pasti mengira sehari sebelum peluncuran akan menjadi hari yang sibuk bagi para kru, bukan? Tapi, kenyataannya justru cukup santai. Karena, hari-hari yang akan datang akan penuh dengan tekanan. NASA mengizinkan kami menghabiskan waktu bersama beberapa anggota keluarga atau teman yang sudah diizinkan untuk berada di dekat kami selama masa karantina pra-peluncuran. Kami juga bisa menginap di rumah pantai milik mereka. Ini sungguh pekerjaan impian, bukan? Tapi, hal terpenting yang disarankan untuk kami lakukan hari ini adalah tidur nyenyak. Itu kalau bisa. Jadi, jangan dipaksakan. Aku akan coba usahakan jadi langsung tidur saja. Untung saja, kami dilarang minum kopi 24 jam sebelum peluncuran. Kalau enggak, aku yakin kandungan kafe ini akan membuatku enggak bisa bermimpi indah. Hari Peluncuran Inilah hari pentingnya. Pertama-tama, meskipun ini salah satu lagu favoritku, aku berusaha enggak mendengarkan lagu Space Oddity dari David Bowie karena enggak mau ada suasana sedih. Kedua, kopi masih enggak dibolehkan untuk sarapan pada pagi hari peluncuran karena sifat diuretiknya. Sering buang air kecil bisa jadi masalah saat sedang di dalam kokpit menuju luar angkasa. Ini mungkin sedikit mengejutkan bagimu, tapi selain semua itu, para astronot punya waktu istirahat yang cukup banyak saat hari peluncuran. Sebelum berangkat ke landasan peluncuran, kami melakukan pengecekan terakhir dan pergi ke toilet untuk buang air kecil sebelum peluncuran. Setelah itu, saatnya naik ke kokpit. Banyak dari kami tidur sejenak di dalam kokpit sementara sistem melakukan ribuan pemeriksaan pra-peluncuran, termasuk pemeriksaan suara dari udara ke darat dengan kontrol peluncuran dan pengendali misi. Berikut ini ada fakta menarik untukmu. Kami memakai popok dewasa pada waktu ini untuk berjaga-jaga. Baiklah, kita hentikan dulu pembicaraan soal buang air. Nah, sekarang semuanya sudah diperiksa dan saatnya menyalakan mesin utama. Bersiap untuk lepas landas? 5, 4, 3, 2, 1. Wuhuuu! Satu hari di luar angkasa Selamat datang di luar angkasa. Tadinya aku mau bilang akan membawamu berjalan-jalan melihat seperti apa hari-hari seorang astronot dalam misi luar angkasa. Tapi di sini aku akan membawamu melayang. Oke, pertama, setiap menit dan detik dalam satu hari seorang astronot di luar angkasa sudah direncanakan. Mulai dari makan dan menyikat gigi hingga bekerja dan tidur. Setiap tindakan yang kami lakukan harus sesuai jadwal. Hal-hal yang harus kami lakukan sudah direncanakan hingga setiap 5 menit oleh tim di bagian pengendalian misi yang disebut Ops Planner. Ini sangat penting karena jadwal ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan setiap waktunya di stasiun luar angkasa. Tapi jangan khawatir, kami tidak hanya bekerja tanpa bersenang-senang. Meskipun semua dijalankan sesuai jadwal, kami masih punya waktu luang untuk diri sendiri. Konsep hari di dalam pesawat ruang angkasa yang mengorbit sedikit berbeda dari yang mungkin kamu bayangkan. Setiap 24 jam, para astronot di luar angkasa internasional melihat 15 kali matahari terbit dan 15 kali matahari terbenam seiring pergerakan stasiun tersebut mengelilingi dunia. Tapi selama jutaan tahun, manusia sudah hidup mengikuti siklus harian 24 jam. Otak dan tubuh kita mengikuti ritme sirkadian untuk bangun dan tidur. Itulah sebabnya para astronot bekerja dan tidur sesuai dengan jadwal yang mengikuti siklus dan ritme ini. Karena kalau tidak, kami akan mengalami jet lag permanen. Karenanya, satu hari bagi kami kira-kira seperti ini. Hari kerja dimulai sekitar pukul 6 hingga 21.30 waktu Greenwich. Dan itu termasuk 3 kali makan dan 2 setengah jam berolahraga. Rutinitas pagi Jadwal pagi di luar angkasa mirip dengan di bumi. Kami dibangunkan oleh Alarem dan memulai rutinitas membersihkan diri dengan barang-barang yang tersedia dalam perlengkapan kebersihan yang diberi oleh NASA. Perlengkapan itu termasuk sampo tanpa bilas yang hanya membutuhkan sedikit air karena tidak ada pancuran air di luar angkasa. Lucunya, air yang kami gunakan melayang-layang saat mandi. Masing-masing dari kami diizinkan membawa produk pilihan sendiri dalam perlengkapan ini termasuk kosmetik dan pasta gigi. Ada alat cukur untuk bercukur atau gunting untuk memotong rambut kami sendiri atau satu sama lain jika perlu. Kami hanya perlu mevakum rambutnya agar tidak berterbangan ke wajah kami saat bekerja. Makanan Kami tidak pernah melewatkan sarapan. Ini makanan pertama dari tiga waktu makan termasuk makan siang dan makan malam. Banyaknya porsi makan kami sangat bergantung pada kebutuhan kalori masing-masing. Satu hal yang menyenangkan adalah kami tidak perlu memasak atau mencuci piring karena makanan sudah dimasak di bumi dan tersedia dalam kemasan sekali pakai. Perlu kamu ketahui makanan luar angkasa sudah banyak peningkatan dalam hal rasa dan variasi sejak misi Apollo di mana para astronot hanya makan makanan yang dibekukan selama berhari-hari. Tugas di luar angkasa Setelah selesai makan saatnya kami mulai bekerja. Masing-masing dari kami bersiap mengerjakan tugas hari itu. Tugas-tugas ini bervariasi mulai dari mengawasi eksperimen hingga melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan stasiun. Pekerjaan kami juga termasuk memeriksa proyek-proyek yang dikendalikan dari bumi serta berpartisipasi dalam eksperimen untuk mengetahui seberapa baik tubuh kami beradaptasi selama tinggal di luar angkasa dalam jangka waktu lama. Gym luar angkasa Olahraga kami bagian penting dari hari-hari kami. Kami menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berolahraga. Di bumi umumnya tubuh kita selalu aktif karena melawan gravitasi untuk bergerak. Tapi dengan gravitasi yang sangat terbatas di luar angkasa gerakan menjadi lebih mudah dan gak butuh banyak tenaga. Jadi, astronot yang menghabiskan waktu lama di luar angkasa tanpa melakukan latihan fisik akan kehilangan banyak otot yang menyebabkan mereka merasa lemas saat kembali ke bumi. Itulah kenapa sangat penting bagi kami untuk terus aktif secara fisik guna mencegah penyusutan tulang dan otot. Ini juga membantu meringankan apa yang kami sebut Space Novels yang disebabkan oleh cairan tubuh yang menumpuk di kepala karena tidak tertarik ke bawah oleh gravitasi. Pilihan olahraga rutin kami meliputi latihan kardio menggunakan treadmill atau sepeda. Kami juga melakukan angkat beban dan untuk melakukan semua itu kami harus mengaitkan tubuh pada mesin karena kalau tidak tubuh kami akan melayang dan usaha kami akan sia-sia. Waktu Luang Penyelenggara misi di bumi menyediakan waktu setiap hari bagi kami untuk bersantai dan bersenang-senang di luar angkasa. Ini adalah waktu untuk menulis email, menonton film atau bahkan memainkan alat musik. Tapi sejujurnya hiburan paling digemari di luar angkasa adalah memandang keluar jendela untuk melihat bumi di bawahnya. Ada juga matahari terbit dan terbenam yang spektakuler untuk dinikmati yang terjadi setiap 45 menit saat kami mengorbit. Jadi, bisa dibilang tidak ada waktu untuk bosan. Ngomong-ngomong, sama seperti penduduk bumi, kami juga libur di akhir pekan untuk memulihkan energi. Mimpi Indah Sangat penting bagi kami untuk tidur nyenyak agar memiliki energi untuk tugas-tugas keesokan harinya. Tapi, di luar angkasa, kami tidak bisa naik ke tempat tidur. Sebagai gantinya, kami menggunakan kantung tidur yang terpasang ke dinding untuk menjaga kami tetap aman. Kalau enggak, kami akan melayang-layang sepanjang malam yang pastinya tidak aman maupun nyaman. Oke, sudah dulu ya. Mungkin salah satu ketakutan terbesar para astronot yaitu saat mereka harus terluntah-luntah di luar angkasa dan tidak bisa kembali lagi. Bayangin saja, semisal kamu mulai menjauhi stasiun luar angkasa internasional menuju hamparan kegelapan karena suatu insiden. Kamu terus melayang-layang di area kosong berupa ruang hampa yang dingin. Tapi untungnya, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Kita lihat gambaran detailnya aja yuk. Jadi, kamu lagi berada di stasiun luar angkasa internasional, tepatnya di lapisan atmosfer terata setinggi 402 km. ISS bisa terbang setinggi itu tentu bukan untuk berpelesiran dong. gravitasi bumi terus-terusan menarik stasiun ini. Supaya nggak jatuh, ISS harus mengorbit planet kita dengan kecepatan sekitar 27.353 km per jam. Kecepatan segitu sudah cukup mampu melawan tarikan gravitasi bumi. Tapi, di dalam ISS, kamu nggak akan bisa ngerasain kecepatannya saat memasuki ruang angkasa. Kamu terus melayang-layang sambil melihat bumi berputar. Tapi masih ada banyak keruntuhan luar angkasa yang bergerak ke arah berlawanan. Dari sudut pandang astronot di ISS, kecepatan objek ini sangat tinggi. Kamu mulai mengenakan pakaian astronotmu. Baju ini dilengkapi dengan suplai oksigen dan kompartemen air supaya kamu tetap bisa minum saat menjalankan misi. Sebentar lagi, kamu akan berjalan memasuki ruang angkasa. Tapi kamu perlu menuju pintu khusus bernama airlock dulu. Setelah sampai, kamu melihat dua pintu. Kamu pun segera memasukinya dan menutup pintu pertama untuk memblokir akses menuju oksigen stasiun. Kemudian, kamu membuka pintu menuju luar angkasa. Sebentar lagi, kamu akan melakukan spacewalk. Ada sejumlah alasan kenapa kamu bisa berada di luar angkasa kayak gini. Mungkin kamu lagi ngadain eksperimen ilmiah untuk nyari tahu aktivitas berbagai objek di luar angkasa. Bisa juga kamu lagi ngetes perangkat, sensor, dan alat canggih lainnya. Mungkin kamu lagi melakukan perbaikan komponen yang gak berfungsi atau menjalankan perawatan rutin di ISS. Sebelum memasuki ruang hampa, kamu mengikatkan baju antariksamu pada tali yang tersambung ke badan pesawat. Kamu juga bisa mengikatkan peralatanmu pada tali kecil supaya obeng dan kunci pasmu gak hilang. Kamu mendorong tubuhmu dari pesawat dan mulai bergerak seperti berenang di bawah air. Sebelum keluar ke area dengan gravitasi nol, astronot juga berlatih di kolam renang besar. Kamu mulai berpegangan pada bagian pesawat sambil bergerak menuju komponen yang perlu diperbaiki. Kamu perlu ngebenerin apa? Mungkin ngencengin skrup kecil aja ya? Seorang astronot pernah bilang hal sekecil apapun akan sangat sulit dilakukan di luar angkasa. Kamu memakai pakaian besar yang bisa memperlambat gerakmu. Tubuhmu jadi kelihatan kaku. Baju ini juga bikin kulitmu gatel-gatel. Perbaikan seperti ini bisa berlangsung sampai berjam-jam. Selama proses ini, keringatmu terus berjucuran. Mungkin salah satu filter pakaian astronotmu telah rusak deh. Semua cairan yang keluar dari tubuhmu bisa menyebar ke seluruh pakaian hingga ke wajah. Matamu mungkin juga berair. Air mata bikin penglihatanmu semakin kabur. Padahal banyak bahaya siap mengintai di hamparan luar angkasa dan gak ada petunjuk pasti yang bisa ngejelasin cara mengatasi sebagian besar situasi ini. Kamu kan lagi ngencengin skrup tapi ada kesalahan. Kunci pasnya jatuh dan skrupnya terlepas dari lambung pesawat. Kamu berusaha menangkapnya tapi malah tubuhmu semakin terdorong menjauhi stasiun. Setelah mendapat skrup itu lagi kamu sudah terlanjur jauh. Kamu gak bisa berpegangan tapi kan masih ada tali. Duh gawat talinya udah gak terikat di pakaian astronotmu lagi tuh. Ternyata kamu udah salah pasang. Saat ini kamu gak cuma menjauhi stasiun tapi tubuhmu mulai muter-muter. Pemandangan bumi yang biru dan antarisa gelap terus berkelebat di depan matamu. Kamu gak bisa berhenti. Untung penyelamatmu gak cuma tali. Pakaianmu dilengkapi dengan saver atau alat bantu sederhana dalam proses penyelamatan spacewalk. Ransel yang berisi bahan bakar ini punya fungsi seperti jetpack. Kamu mulai mengaktifkan ransel agar penerbanganmu berjalan mulus. Tubuhmu udah gak muter-muter lagi dan gerakmu lebih tenang. Saat ini kamu udah tahu lokasi persis ISS-mu. Selanjutnya kamu perlu nentuin arah secara manual dan perlahan terbang menuju ISS. ISS Unit saver melepaskan gas dari tabung kecil dan tubuhmu terdorong maju. Dengan pemakaian panel kontrol saver yang mirip joystick kamu bisa mengubah arah pelepasan gasnya. Dengan begini kamu bisa mengontrol pakaian astronotmu. ISS harus selalu ada dalam penglihatanmu. Ayo pencet joystickmu untuk mengaktifkan tabung gasnya. Tapi jangan buru-buru juga ya. Kamu perlu menstabilkan gerakan majumu. Kalau sampai salah pencet tombol kamu akan muter lagi dan nantinya malah makin sulit pulang lagi. Tiap astronot menghabiskan waktu selama berjam-jam di simulator virtual reality agar bisa ngerasain suasana di luar angkasa. Kamu sudah tahu cara mengontrol savermu dan perlahan mendekati ISS. Jangan sampai ransel ini malah bikin gerakmu terus ngebut ya. Kalau ngebut kamu perlu muter tabungnya ke arah berlawanan untuk mengurangi kecepatan. Selain itu kamu bisa nabrak ISS dan malah ngerusak baju antariksamu. Akhirnya kamu sampai di ISS. Sekarang kamu perlu berpegangan sambil bergerak menuju airlock. Rasanya kok mirip-mirip kayak mendaki gunung di bawah air ya. Kamu sudah sampai di airlock. Fuh. Tapi kita bikin kilas balik lagi nya yuk. Menuju momen saat kamu menjauhi ISS. Jadi kamu mulai memakai ransel agar gerakanmu lebih lancar. Perasaanmu semakin gugup dan gelisah. Kamu asal mencet joystickmu hingga tabungnya bergerak ke berbagai arah. Beberapa menit kemudian kamu belum juga mendekati stasiun padahal bahan bakar dalam saver telah habis. Hatimu makin was-was. Oke, kita perlu mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Kamu menjauhi ISS, lalu memakai saver dan memperlambat putaran tubuhmu. Saat ini kamu menghadap ISS dan mulai mendekati stasiun itu dengan penuh perhitungan. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada gerakan. Serpihan logam kecil dari satelit tua telah menabrak saver dan langsung merobek ranselmu. Bahan bakar di dalamnya mulai bocor ke luar angkasa. Kamu mulai muter-muter gak karuan karena terkena benturan. Jadi, kamu perlu narik nafas dalam-dalam dan menggunakan sisa bahan bakar untuk berhenti. Beres! Kamu melayang-layang tanpa muter lagi. Gak ada petunjuk maupun protokol yang bisa membantumu mengatasi masalah ini. Kamu terus bergerak di luar angkasa dan gak bisa mengendalikan prosesnya. Untuk kembali ke ISS, kamu perlu mendorong objek lain. Untung, kamu bisa mikirin langkahmu selanjutnya. Persediaan oksigen di baju antariksamu bisa cukup sampai beberapa jam lagi. Kamu juga punya air. Jadi, kamu bisa minum melalui sedotan karet kecil yang terpasang di cincin leher helmu. Kamulah manusia pertama yang mengalami situasi ini. Tapi, kamu juga punya peluang untuk tetap selamat kok. Kalau kamu bisa ngelempar objek ke samping, tubuhmu akan bergerak. Kalau kamu punya kunci pas yang berat, kamu bisa melemparnya ke arah yang berlawanan dengan ISS. Dengan begini, kamu bisa meluncurkan dirimu menuju stasiun tersebut. Dan sayangnya, kamu gak punya barang yang bisa dilempar. Safermu udah rusak, tapi kamu gak bisa ngelepas sendiri tanpa bantuan orang lain. Sesekali, kamu menikmati pemandangan bumi yang cantik sambil bernafas selambat mungkin untuk menghemat oksigen. Kamu udah gak punya peluang lagi. Tapi, astronot lain mulai menghubungimu lewat radio. Mereka melihat lokasimu dan segera menyelamatkanmu. Temanmu sedang menuju ke tempatmu. Dia terikat kuat pada dua tali panjang. Dan dia akan memberimu salah satu tali setelah sampai di tempatmu. Dengan memakai safer, astronot itu terbang ke arahmu. Jaraknya sudah sangat dekat. Akhirnya, dia melambat dan meraih tanganmu. Dia melepas kait di salah satu tali yang terpasang di baju astronotnya, lalu memasangnya di bajumu. Dengan tali ini, kamu mendekati stasiun. Saat itu, ada baut berkarat melesat di dekatmu. Takutnya, serpihan luar angkasa bisa nembus baju astronotmu dan melepas talinya. Kamu menambah kecepatanmu hingga sampai di airlock. Lalu, kamu ngebuka pintunya dan mulai masuk. Salah satu misi ruang angkasa paling berbahaya telah selesai. Menurut teori, kamu juga bisa diselamatin dengan cara lain. Pesawat ruang angkasa yang memasok makanan dan air ke ISS bisa menjemputmu dan membawamu kembali ke stasiun. Tapi, mesin ini lebih sulit dilakukan karena perhitungannya harus akurat. Kalau ada masalah, pesawat itu justru bisa menabrakmu. Dan kalau sampai terjadi hal kayak gini, kamu harus cepat-cepat menjauh. Kamu bisa melayang selama berjam-jam hingga oksigenmu habis atau serpihan ruang angkasa merusak baju astronotmu. Untung, semua astronot sudah sangat terlatih dan cukup berpengalaman untuk menghindari kejadian seperti ini. Kami menyala program ini untuk menyampaikan pesan penting ini kepada Anda. Bumi sudah tidak layak untuk ditinggali, jadi Anda harus mencari rumah baru. Kamu langsung mendapatkan ide cemerlang untuk melamar pekerjaan sebagai astronot. Jadi, paling tidak, kamu bisa menunggu segala hiruk pikuk ini di stasiun luar angkasa internasional sampai umat manusia menemukan rumah baru. Ya kan? Waktu terpanjang yang dihabiskan manusia di luar angkasa sejauh ini adalah 437 hari lebih beberapa jam. Dan luar angkasa yang kumaksudkan adalah ISS karena manusia tanpa peralatan yang tepat di ruang angkasa hanya akan bertahan beberapa detik. ISS dirancang untuk mendukung kehidupan manusia di ruang angkasa untuk jangka waktu yang lama. Lebih lama saja, bukan selamanya. Stasiun ini disuplai dengan makanan, air, udara, bahan bakar, peralatan ilmiah, dan kebutuhan lainnya setiap 3 bulan. Tanpa adanya bumi atau manusia yang mengirim misi, garis kehidupan ini akan segera terputus. Stasiun ini adalah sebuah kapal besar yang bergerak menyusuri ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 28.000 km per jam. Stasiun ini menghadapi kondisi yang cukup keras, mulai dari radiasi hingga mikrometeoroid dan suhu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya, sistem ini secara teratur perlu ditambal. Selain keausan, ada juga kejadian tak terduga yang dapat memerlukan misi pengisian ulang. Pada tahun 2020, kru menemukan kebocoran yang menyebabkan hilangnya tekanan udara secara bertahap. Mereka akhirnya menemukan retakan di salah satu modul. Para kru berhasil memperbaikinya, tapi hal itu membuktikan betapa pentingnya memiliki suku cadang yang cukup di pesawat. Katakanlah, manusia di masa depan akan berhasil menemukan cara untuk menjalankan stasiun tanpa henti, tanpa pengisian ulang. Astronot sudah mampu menumbuhkan tanaman di ruang angkasa di dalam kotak tertutup dengan lampu LED hemat energi. Tanaman ini bukan hanya sumber vitamin yang bisa membuat manusia bertahan hidup, tapi juga peningkat mood yang baik. Kita juga membutuhkan lebih banyak sistem pendukung kehidupan siklus tertutup untuk mendaur ulang udara dan air secara efisien. Ini adalah sistem yang menangkap karbon dioksida dari udara dengan melepaskannya melalui manik-manik kecil. Kemudian, sistem ini menggunakan uap untuk memisahkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi metana dan air. Air kemudian terbagi kembali menjadi oksigen. Namun, bahkan dengan semua kemajuan yang ada masih ada masalah lain, kesehatan para astronot. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan gravitasi mikro dan mereka mengandalkan sistem pendukung kehidupan yang dikontrol dengan cermat. Tapi, tubuh kita tidak dirancang untuk hidup tanpa bobot selamanya. Kamu seolah berdiri terbalik karena gravitasi yang berkurang membuat cairan tubuh menumpuk di bagian atas tubuh. Hasilnya adalah wajah yang bengkak dan merah. Gaya gravitasi di ISS lebih lemah daripada di bumi sehingga otot tidak perlu bekerja keras dan tulang-tulang secara bertahap akan hilang kepadatannya. Itulah sebabnya setiap anggota kru mengikuti rutinitas olahraga harian yang ketat. Otot jantung juga melemah karena tidak perlu bekerja keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa atmosfer pelindung bumi, para astronot terus-menerus terpapar sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan gelombang tak kasat mata yang bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius. Jadi, mungkin lebih baik memilih Mars atau bulan sebagai tempat tinggal alternatif? Menonton adegan tertentu dari film Graffiti saja sudah menakutkan apalagi membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar berakhir di kehampaan yang dingin dan tak berujung yang disebut ruang angkasa tanpa mengetahui apakah kamu akan bisa kembali. Tapi anggaplah kamu benar-benar berada di atas sana. Kamu sangat bersemangat dengan perjalanan antariksa pertamamu. Kedengarannya berisiko, tapi ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para astronot di stasiun luar angkasa internasional. Sangat mudah untuk memahami mengapa kecelakaan di tempat kerja jauh lebih menakutkan di sana daripada di tempat kerja biasa di bumi. Tapi itulah kenapa kamu memiliki lebih banyak pelatihan dan peralatan khusus untuk menjagamu tetap aman. Pertama, para astronot selalu terikat pada pesawat ruang angkasa dengan penambat sehingga mereka tidak melayang seperti balon helium. Mungkin terlihat bahwa berjalan-jalan di luar angkasa adalah hal yang sangat besar sehingga ISS harus berhenti ketika para astronot sedang melakukan kegiatannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jika ISS berhenti, ISS akan langsung jatuh ke planet kita. Jadi, begitu astronot berada di orbit yang stabil, mereka akan tetap berada di orbit tersebut kecuali ada kekuatan baru yang bekerja. Perjalanan antariksa pertama tidak sesederhana yang dilakukan setelahnya. Itu dilakukan pada tahun 1966 dan berlangsung selama 12 menit. Dua orang memulai sebuah misi. Salah satu dari mereka seharusnya melayang-layang di angkasa untuk sementara waktu mengambil gambar. Tapi ada yang tidak beres. Pakaian antariksanya mengembang terlalu banyak sehingga sulit untuk bergerak. Dia mulai merasa kepanasan, jadi dia harus mengeluarkan oksigen dari pakaiannya yang sangat berisiko. Dia bisa kehabisan udara atau mual seperti penyelam laut dalam. Kembali ke pesawat ruang angkasa juga sulit, tapi entah bagaimana dia berhasil melakukannya. Kemudian, lebih banyak masalah datang. Pesawat ruang angkasa mulai berputar, kadar oksigen meningkat secara berbahaya dan ada risiko ledakan. Setelah melalui banyak perjuangan, mereka berhasil kembali ke bumi namun mendarat di sebuah hutan yang dikelilingi oleh serigala dan beruang saat badai salju. Dibutuhkan regu penyelamat untuk menemukan mereka. Bukan cerita yang mengembirakan untuk didengarkan saat kamu menunggu untuk keluar, tapi bergembiralah keadaan telah membaik sejak saat itu. ratusan astronot telah melakukan perjalanan antariksa tanpa masalah serius. Jadi, inilah kamu melesat bersama ISS Raksasa. Perjalanan luar angkasa pertamamu berjalan hampir tanpa celah, jadi kamu bisa sedikit menikmati pemandangan. Memang sulit untuk mengontrol caramu bergerak, tapi penambat masih melakukan tugasnya, jadi kamu bisa fokus pada tugasmu. Sampai kamu menyadari bahwa penambatnya rusak, bagaimana bisa itu terlepas? Kamu menyadari bahwa kamu melayang ke arah yang tidak menentu. Tidak ada yang bisa kamu pegang. Tubuhmu tidak berbobot dan mulai berputar-putar. Rasanya sangat frustasi apabila kamu tidak dapat mengendalikan gerakanmu. Seorang astronot bernama Scott Kelly menggambarkan perasaan yang tidak menyenangkan ini dalam bubunya. Dia berputar-putar dan terbalik dalam gelapan dan tidak bisa melihat apapun kecuali apa yang ada di depan mukanya. Rasanya seperti penyelam skuba yang mengambang di air keruh. Benar-benar bingung tanpa bisa membedakan arah mana yang salah dan mana yang benar. Di luar angkasa, kamu tidak bisa menendang atau memukul untuk mengubah arah. Mungkin menyenangkan mengambang di dalam pesawat ruang angkasa dengan gravitasi nol, bermain dan bercanda. Namun melihat kekosongan tak berujung yang dipenuhi bintang-bintang di kejauhan, dan mengetahui apa yang bisa terjadi akan membuatmu merasa takut. Dan sekarang kamu semakin dekat dengan atmosfer bumi. Ini mungkin tampak seperti pilihan yang paling aman karena membuatmu merasa seperti pulang ke rumah. Tapi pada kenyataannya, sebaiknya kamu mengubah arah. Jika sudut dan kecepatanmu salah, kamu bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dan terbakar. Bukan hal yang bagus. NASA melatih para astronot untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi kamu tahu apa langkah selanjutnya? Mengaktifkan jetpack darurat yang disebut SAVER. Alat ini dirancang untuk membantumu menstabilkan diri dan bergerak di luar angkasa. Kamu bahkan tidak memerlukan tali penambat. Kamu dapat mengontrol gerakan jetpack dengan joystick kecil. Akhirnya, semua waktu berjam-jam bermain video game akan terbayar. Jetpack ini menjadi bagian tak terelakkan dari paket perjalanan antariksa hampir 30 tahun yang lalu. Sejauh ini, belum ada astronot yang harus menggunakannya selama perjalanan antariksa. View! Kamu kembali ke jalur yang benar dan kamu bergerak menjauhi atmosfer bumi. Kamu semakin dekat dengan ISS, terbang secara manual. Ups! Jetpack ini memiliki satu kelemahan besar. Bahan bakarnya terbatas dan SAVER milikmu baru saja kehabisan bahan bakar. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Salah satu hal terpenting yang harus dipelajari oleh setiap astronot adalah bersiap untuk menghadapi apapun. Itulah sebabnya mereka menjalani sesi pelatihan yang cukup intens. Sehingga mereka bisa tetap tenang bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan. Dahulu kala, NASA akan memilih astronot dari para pilot uji coba yang menjalani pelatihan keras di hutan-hutan Filipina tanpa bantuan apapun. Jadi, tidak ada instruksi atau berbekalan. Kemudian, mereka menerapkan rezim pelatihan khusus dengan latihan di luar ruangan di lingkungan iklim yang berbeda dan bahkan di bawah air untuk mensimulasikan kondisi di luar angkasa. Saat ini, para astronot dilatih untuk bekerja dalam tim agar tetap fokus dan tenang saat menangani tugas-tugas yang sulit. Misalnya, ketika mereka harus memperbaiki teleskop Hubble, para astronot harus bekerja selama lebih dari delapan jam dalam kondisi ruang angkasa yang keras untuk melepas bagian yang rusak. Itu adalah tugas yang membuat frustasi. Ditambah lagi dengan sarung tangan yang harus mereka kenakan, membuat segalanya menjadi lebih sulit tapi mereka tetap melakukannya. Mereka juga berlatih di kolam air raksasa di Houston yang merupakan replika ISS yang cukup bagus. Di sanalah mereka berlatih berjalan di luar angkasa dan mencoba memperbaiki berbagai hal saat berada di bawah air sepanjang waktu. Air membuat mereka merasa tidak berbobot sementara pakaian mereka cukup berat untuk meniru efek yang bisa mereka alami selama berjalan di luar angkasa. Kamu juga perlu mengikuti sesi dengan psikolog Kedirgantaraan. Mereka membantu para astronot menangani stres dan tetap kuat secara mental. Mereka memeriksa para astronot sebelum, selama, dan setelah misi membantu memilih kandidat terbaik untuk berjalan-jalan di luar angkasa. Tidak semua orang bisa melalui kondisi yang keras ini. Dari 16 orang, hanya 10 orang yang terpilih. Meskipun begitu, banyak langkah keselamatan yang diambil. Ruang angkasa masih merupakan tempat yang tidak dapat diprediksi di mana kita tidak memiliki kekuatan sebanyak yang kita inginkan. Pada tahun 1973, saat berjalan-jalan di luar angkasa di stasiun luar angkasa Skylab, dua astronot berada dalam situasi yang sangat berisiko. Mereka berada di luar angkasa memperbaiki berbagai hal, tapi mereka tidak memiliki jetpack yang sama praktisnya dengan yang dimiliki para astronot saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan tali pengaman. Tiba-tiba, susunan surya yang sedang mereka kerjakan bergerak secara tak terbuka dan mendorong mereka keluar dari posisinya. Hampir membuat mereka melayang ke luar angkasa. Untungnya, tali pengaman berfungsi dengan baik. Kuat, tahan terhadap panas dan terpasang di pinggang para astronot. Tali pengaman ini bisa menahan beban sekitar 400 kg. Kecelakaan ini terjadi sebelum saver digunakan. Ketika berada di luar angkasa, banyak hal yang bisa salah. Dan terkadang, bahkan pelatihan dan peralatan astronot tidak dapat membantu menyelesaikan masalah. Disitulah, pusat kendali misi di bumi berperan. Ribuan orang bekerja di bumi untuk mendukung para astronot di ISS. Tapi, jika sistem komunikasi tidak berfungsi atau tidak ada orang yang cukup dekat untuk membantu, disitulah operasi penyelamatan berhenti. Kamu hanya akan terus bergerak ke arah yang acak menunggu 7,5 jam udara yang kamu miliki habis. Perasa lapar? Sayangnya, kamu tidak bisa mendapatkan apapun kecuali air yang ada di helmmu. Mungkin kamu akan berhenti berputar pada suatu saat. Pemandangannya akan sangat menarik. Kamu akan melihat matahari terbit dan terbenam sekitar 5 kali tergantung di mana kamu berada. Dan ketika kamu semakin jauh dan bumi berubah menjadi titik kecil yang hilang di antara asteroid, bintang-bintang dan puing-puing ruang angkasa, sebuah gambaran acak akan muncul di benakmu. Matahari terbenam yang memukau di pantai, suara deburan ombak dan pizza kesukaan. Sekarang, sejauh ini, itu hampir seperti bagian dari dimensi lain. Bayangkan kita bisa pergi-pergian ke planet lain dalam sebuah perjalanan yang berlangsung selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Kedengarannya gila, kan? Ya, mungkin itu tidak terlalu mengada-ada seperti yang kamu pikirkan. Para ilmuwan dan insinyur telah mempertimbangkan kemungkinan ini sejak lama. Dan baru-baru ini, sebuah penelitian baru menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa memberi makan astronot selama 6.300 tahun. Pasang sabuk pengaman dan mari kita cari tahu apa yang mereka pelajari. Pertama-tama, bagaimana cara kita bisa memberi makan orang di luar angkasa saat ini? Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau biasa disingkat ISS bisa tinggal di sana selama beberapa tahun. Dan mereka tidak bisa keluar begitu saja untuk makan. Jadi, apa solusinya? Nah, para astronot ini harus bergantung pada makanan yang sudah dikemas dan dikeringkan untuk membuat mereka tetap hidup. Dan tidak, mereka tidak hanya makan es krim astronot sepanjang hari meskipun itu sangat keren. Makanan ini direncanakan dengan cermat agar mereka mendapatkan nutrisi dan kalori yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan dan menjalankan tugas mereka selama di luar angkasa. Saat ini, para astronot ini mengkonsumsi sekitar 1,8 kg makanan kemasan per hari. Jadi, kalau kamu bosan dengan makanan yang biasa kamu makan, ingatlah bahwa setidaknya kamu tidak makan makanan yang sama selama berbulan-bulan dalam gravitasi nol. Tapi, para astronot ini baru tinggal di luar angkasa selama beberapa tahun. Selain itu, mereka masih sangat dekat dengan planet kita. Bagaimana dengan petualangan luar angkasa yang berlangsung lebih lama dari hidupmu? Ini tidak semudah sekedar mengemas beberapa roti lapis es krim saja. Disinilah kita menghadapi sejumlah masalah. Tantangan pertama adalah terbatasnya ruang yang tersedia untuk penyimpanan dan produksi makanan. Metode penyimpanan makanan yang biasa kita gunakan, seperti makanan kering dan makanan kemasan, tidak terlalu praktis untuk perjalanan antariksa jangka panjang. Coba bayangkan berapa banyak stopless yang harus kita simpan untuk makan selama berabad-abad. Belum lagi, setelah bertahun-tahun, vitamin dalam makanan-makanan ini akan menghilang. Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk menanam dan memproduksi makanan. Untuk bertahan hidup di pesawat ruang angkasa tertutup, kita perlu mendaur ulang nutrisi dan sumber daya seperti air dan limbah. Jadi, metode pertanian tradisional seperti menggunakan tanah dan air dalam jumlah besar tidak akan membantu kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, para perintis antariksa, jawabannya mungkin adalah bercocok tanam di luar angkasa. Itu benar, teman-teman. Kita harus membuat sistem yang mandiri. Para astronot di masa depan bisa saja menanam makanan segar sendiri, beternak, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kita juga bisa menggunakan teknik pertanian tradisional untuk menghasilkan ikan, susu, dan madu. Hal ini tidak hanya akan memberikan perubahan yang lezat dari yang cuma makanan biasa, tapi juga akan membantu mendaur ulang nutrisi, menghasilkan oksigen, dan memurnikan udara. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, sebagai contoh, bagaimana kita menanam tanaman dalam gravitasi mikro? Dan bagaimana kita memastikan sistem ini tetap mandiri dalam jangka waktu yang lama? Dan, yang paling penting, bagaimana kita bisa memasukkan semua itu ke dalam tempat yang sempit di pesawat ruang angkasa? Sebenarnya, ada solusi yang mungkin untuk masalah terakhir. Salah satu cara untuk memaksimalkan penggunaan ruang adalah melalui penggunaan aeroponik. Ini adalah metode menanam tanaman yang dapat tumbuh tanpa tanah. Dengan menggunakan aeroponik, kita bisa memaksimalkan penggunaan ruang yang terbatas. Lumayan keren, kan? Kita tahu memberi makan astronot tidak sesederhana mengemas makan siang dan pergi ke luar angkasa. Tapi kabar baiknya, kita sudah mulai menguji coba sistem mandiri ini. Ada rumah kaca di ISS yang disebut lada. Rumah kaca ini digunakan untuk menanam tanaman dalam gravitasi mikro sejak tahun 2002. Di rumah kaca ini, para astronot dapat menanam produk segar dan rempah-rempah untuk menambah variasi makanan. Selain itu, rumah kaca ini juga membantu mendaur ulang nutrisi dan memurnikan udara, sehingga membantu menciptakan sistem ekologi yang tertutup. Pada dasarnya, ini seperti oasis kecil di luar angkasa. Jadi, saat ini, kami sedang mengujinya untuk melihat apakah sistem ini bisa digunakan untuk menopang kru dalam perjalanan jauh. Sekarang, kita tahu kalau planet-planet di luar tata surya sangat jauh dari kita. Jadi, berapa tahun sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan seperti itu? Exoplanet terdekat dengan kita dinamai Proxima Centauri B. Exoplanet atau planet di luar tata surya ini mengorbit bintang Proxima Centauri. Planet ini istimewa bukan hanya karena jaraknya yang hanya 4,2 tahun cahaya dari kita, tapi juga karena planet ini berada di zona Laik Huni bintangnya. Dengan kata lain, planet ini berpotensi memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Para ilmuwan bahkan menduga ada air dalam bentuk cair di permukaan planet ini yang kita ketahui merupakan bahan utama bagi kehidupan. Tidak heran jika kita ingin mengunjungi tempat ini suatu hari nanti. Tapi masalahnya dibutuhkan waktu sekitar 6.300 tahun untuk sampai ke sana dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi, meskipun planet ini adalah planet yang paling dekat, perjalanan ke sana cukup jauh, bukan cuma sekedar lompatan kecil. Namun, mari kita bayangkan kita memutuskan untuk pergi ke sana sekarang. Kita masih punya ribuan tahun ke depan. Bagaimana kita akan berevolusi dan bertahan hidup di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas? Dan tentu saja, bagaimana kita memberi makan begitu banyak orang? Terlebih karena pesawat ini akan digunakan untuk beberapa generasi. Itulah pertanyaan yang membingungkan beberapa astronom Eropa. Frederick Marin, ilmuwan di Astronomical Observatory of Strasbourg di Perancis, dan timnya memutuskan untuk melakukan penelitian tentang topik ini. Untuk menjawab pertanyaan kita, Marin dan rekan-rekannya menggunakan kode numerik yang disebut Heritage. Ini adalah alat yang cukup menarik. hanya ada satu-satunya. Ini adalah kode program yang berfokus pada pesawat ruang angkasa multi-generasi. Kode ini menggunakan banyak data ilmiah dan menyelidiki kelayakan matematis, biologis, demografis, dan statistiknya. Pertama-tama, mereka menghitung asupan kalori tahunan para kru di kapal. Kemudian, mereka membandingkannya dengan standar pertanian modern. Hasilnya, ternyata, untuk memberi makan sekitar 500 pemakan daging, kita membutuhkan sekitar 0,5 km persegi lahan pertanian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hal-hal seperti buah-buahan, sayuran, tepung, mentega, dan gula akan diproduksi dengan menggunakan aeroponik, yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dan peternakan biasa akan menghasilkan daging, ikan, madu, dan produk susu. Dan itu bagus. Hasil penelitian ini selaras dengan perkiraan organisasi pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa. Selain itu, ini semua memperhitungkan aeroponik dan gravitasi mikro. Tapi beberapa ilmuwan percaya bahwa kita akan membutuhkan lebih sedikit ruang. Menurut Mike Dixon, seorang peneliti independen di University of Gulf di Kanada, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jika semua pelancong luar angkasa ini adalah vegetarian, mereka hanya membutuhkan sekitar 8 kaki persegi di lahan per orang. Ini akan mencakup hal-hal seperti daur ulang air, produksi oksigen, dan sebagainya. Jadi, jika kita tidak makan daging, kita bisa menggunakan lebih sedikit tempat dan tetap mempertahankan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Ide ini dilanjutkan oleh Briardo Lorente, ahli biologi sintetis di Macquarie University di Australia. Dia mencatat bahwa di masa depan, kemungkinan besar kita akan menanam makanan dengan bantuan mikroba. Kita sudah secara bertahap mengganti produk daging hewan dengan makanan yang diproduksi oleh mikroba. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan daging yang lezat dan tidak perlu repot-repot memelihara ternak. Namun, luas lahan bukanlah satu-satunya masalah yang harus kita hadapi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa tanaman tumbuh lebih lambat di luar angkasa. Kita bisa mensimulasikan hal-hal seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Tapi gravitasi dan radiasi jauh lebih rumit. Kita harus mempelajari hal-hal ini dalam waktu yang lama untuk mengatasinya. Selain itu, studi baru ini tidak membahas masalah yang paling penting, yaitu air. Kita sedikit banyak sudah memahami cara memberi makan para astronot, tapi bagaimana dengan minum. Kita harus membuat sistem sirkulasi air yang stabil di dalam pesawat ruang angkasa. Marine dan timnya berencana untuk mengatasi masalah ini di masa depan. Mereka akan menggunakan kode yang sama, Heritage, untuk mencari tahu bagaimana caranya agar seluruh kru tetap terhidrasi selama berabad-abad. Bagaimanapun, sepertinya perjalanan antar galaksi tidak sefantasis dulu. Tentu saja, butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti kita benar-benar bisa menanam tomat di luar angkasa. Kamu telah berlatih selama bertahun-tahun untuk ini. Kamu yakin kamu sudah siap. Kamu berdiri di ambang pintu. Kamu menarik tapas dalam-dalam dan dengan berani membukanya. Kamu melompat dari stasiun luar angkasa internasional dan terjun ke ruang angkasa yang luas. Ah, ini tidak pernah membosankan. Katamu ke arah perangkat pemancar. Kamu merasa seperti bulu setiap kali bergerak di angkasa. Kecuali bajunya tentu saja. Memang benar apa yang dikatakan orang itu waktu itu. Pakaian astronot membatasi gerakan tubuhmu sebanyak 20%. Bagi mu, itu berarti kamu memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk merasa kikup di luar angkasa. Dan ini bukan peluang yang bagus. Dilarang melakukan kesalahan saat berjalan-jalan di luar angkasa. Kamu akhirnya sampai di stasiun dek. Kamu melihat sekeliling dan menemukan bagian stasiun yang perlu diperbaiki. Di sinilah pesawat pulang alik lain berlabuh ketika datang dari bumi atau planet lain. Sekitar seminggu yang lalu, pesawat yang datang dari Jupiter salah perhitungan saat mendarat dan merusak bagian pelabuhan ini. Kamu telah memasang perisai baru ke sabuk pakaianmu. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah memasang perisai itu di stasiun. Kamu telah menghabiskan berjam-jam pelatihan di bawah air untuk melakukan hal ini. Kamu mengenakan pakaian yang berat, panas, dan tidak nyaman di dalam kolam untuk menjalani pelatihan yang kamu butuhkan. Ada yang datang, teriak Sarah di pemancar. Kamu bahkan tidak sempat bertanya apa itu karena badai puing-puing luar angkasa yang sangat cepat membuatmu lengah. Badai itu mengguncang semua yang ada di sekitarmu. Kamu mencoba berpegangan erat pada tali yang membuatmu tetap aman. Tapi, astaga, salah satu puing menghantam pelindung helmmu. John, kamu baik-baik saja? Sarah bertanya melalui radio. Kamu sedikit terkejut dengan benturan itu, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Meteorit itu akhirnya hilang, jadi kamu bisa fokus pada tugasmu sekarang. Kamu menarik tali yang menghubungkan perisai dek baru ke tubuhmu. Tapi, ujung tali itu tidak terhubung kemanapun. Nol, nihil. Astaga, pikirmu dalam hati. Hmm, Sarah, masuk, perisai kita hilang. Kulangi, perisai hilang. Ini situasi yang cukup serius dan kamu paham. Benda apapun yang jatuh ke luar angkasa bisa masuk ke dalam jalur tabrakan dengan stasiun luar angkasa internasional atau dengan kendaraan luar angkasa lainnya. Kamu mencoba mengingat-ingat latihanmu, tapi pikiranmu kosong. Ini lebih buruk daripada saat kamu memecahkan guci kerami kesayangan pacarmu. Sarah, astronot lain yang bersamamu di pesawat, meneriakan kata-kata di pemancar. Astaga Johnny, jangan bilang itu gara-gara kamu. Ini benar-benar bencana. Aku keluar. Kamu bisa melihat perisai di bawah ISS. Ukurannya sebesar pintu mobil berukuran sedang dan bergerak cukup cepat. Inilah yang bisa terjadi dalam skenario ini. Perisai itu bisa saja kembali ke bumi dan masuk ke atmosfer. Perisai itu mungkin akan terbakar dan hancur dalam perjalanannya ke dasar. Tapi bagaimanapun juga, ini akan membuat penilaian orang terhadap tasa dan kamu tentunya jadi sangat buruk. Pilihan lainnya adalah perisai seukuran pintu mobil itu mengalami momentum dan mengorbit hingga menabrak ISS dan juga kamu atau menabrak satelit yang kebetulan berada di orbit yang sama. Masalahnya, kalau kamu pernah berpikir bahwa ruang angkasa adalah kekosongan yang tak terbatas, kamu salah besar. Sejak berbagai negara mulai membangun peralatan yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan di luar angkasa, ruang angkasa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Bukan ramai oleh manusia, tapi satelit, asteroid, dan puing-puing luar angkasa lainnya. Kamu pasti terkejut ketika mengetahui bahwa bumi mengalami hujan meteorit setiap hari. Tapi, meteorit-meteorit itu sangat kecil, sehingga tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang menyadarinya. Meteorit-meteorit itu biasanya berubah menjadi abu sebelum menghantam permukaan bumi, tapi bukan itu saja. Apa yang baru saja terjadi pada misi ini juga pernah terjadi pada beberapa misi lain sebelumnya. Para astronot terus saja kehilangan barang di luar angkasa. Begitu banyaknya, sehingga NASA harus membuat divisi untuk melacak dan memantau orbit semua puing-puing yang melayang bebas itu. Kamu pasti tidak akan percaya kalau ada yang memberitahu bahwa ada lebih dari 23.000 puing-puing berukuran softball yang berkeliaran di ruang angkasa. Dan kalau benda-benda lebih kecil juga dihitung, maka jumlahnya bisa mencapai setengah juta. Saat kamu tidak melepaskan tali pengikat dan menjelajah angkasa luar dengan berbahaya tanpa perlindungan apapun, kamu sadar bahwa Sarah telah mendahuluimu. Kamu tidak bisa membiarkannya melakukan ini sendirian, jadi kamu memutuskan untuk ikut serta. Sebagai informasi, hal ini bertentangan dengan semua buku panduan dan pelatihan NASA yang pernah kamu terima dalam hidupmu. Tapi kamu berpikir, kalau yang seperti ini berhasil di film-film fiksi ilmiah pasti berhasil juga untuk kita, meski kita semua tahu itu sangat jauh dari kenyataannya. Sarah sudah dekat dengan perisai poing-poing, namun berat badannya membuatnya mengorbit ke arah yang sama sekali berbeda. Oke, kamu berpikir dalam hati. Ini giliranmu untuk bersinar dan menjadi pahlawan. Kamu mencoba menggerakkan lenganmu seperti yang kamu lakukan di dalam air, tapi di luar angkasa tidak ada gesekan. Deh, kamu tidak bisa berenang seperti kupu-kupu untuk menyelamatkan peralatan yang lepas itu. Kamu mencoba menghubungi Sarah, tapi dia tidak menjawab. Sepertinya, kamu sendirian sekarang. Entah kenapa, kamu mulai mengorbit dalam rute yang sama dengan perisai pintu mobil yang mengambang tadi. Itu pasti karena banyaknya barang yang kamu bawa, atau mungkin karena sarapan kebab yang kamu makan tadi pagi. Kamu merasa seperti George Clooney dalam film Graffiti. Tidak, bahkan lebih baik lagi. Kamu merasa seperti Obi-Wan Kenobi. Ya, kamu merasa sekuat Jedi sekarang. Kamu merentangkan tangan di depan tubuh, berharap kamu akan bersentuhan dengan puing-puing luar angkasa. Dan, tiga, dua, satu, pendaratan berhasil. Enggak, deng, tapi ya, kamu berhasil merapat ke puing-puing. Hore! Sekarang bagaimana pikirmu? Sepertinya kamu perlu memikirkan rencanamu itu dengan lebih baik ya. Kamu masih belum punya cara untuk mengarahkan puing itu. Dan sekarang, kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghubungi pengendali misi dan memberitahu mereka bahwa objek tersebut dan kamu sendiri sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Jangan takut kamu datang sejauh ini bukan untuk merasa takut. Apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan? Pertama, rekam bumi dalam ingatanmu. Pemandangannya tidak pernah mengecewakan dari atas ini. Kemudian, kamu mencoba memainkan skenario yang mungkin terjadi dalam situasi yang kamu hadapi. Berat badan hormamu tidak akan cukup untuk mengeluarkanmu dari orbit bumi. Dalam skenario hipotetis, saat hal ini benar-benar terjadi, kamu mungkin akan tersedot ke orbit Venus dan merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupmu di suhu yang sangat panas. Meski dalam mitologi Yunani, Venus melambangkan cinta, mengorbit dekat planet ini tak ada indah-indahnya dan kamu tahu itu. Kalau kamu terlalu dekat, pakaian antarik samu tidak akan mampu menahan panasnya. Pakaian ini hanya dibuat untuk menahan suhu sekitar 120an derajat Celsius. Sedangkan atmosfer Venus bisa memanas hingga 370 derajat Celsius. Tapi sebenarnya, skenario terburuknya bisa jauh lebih sederhana dari itu. Pakaian antarik samu bisa saja memenuhi telungnya, hidung dan mulutmu dengan air. Ya, ini pernah terjadi pada perjalanan antariksa sebelumnya. Untuk menjaga pakaian antarik samu tetap dingin dan sejuk, pakaian ini mengandalkan air sebanyak 1 galon yang berfungsi sebagai sistem pendingin. Sistem ini yang seharusnya mengirimkan udara daur ulang ke bagian belakang helmmu terkadang bocor. Dan karena kamu terdampar di tengah-tengah tempat antah-berantah, kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi tunggu, apa itu yang muncul di Cakrawala? Itu pesawat ulang alik modular. Kamu mencoba berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengarmu di luar helm. Kamu melambaikan tangan, tapi pesawat itu memang menuju ke arahmu. Akhirnya, itu waktu lebih lama dari yang kuharapkan untuk menemukanmu, kata Sarah. Rupanya, dia berhasil kembali tepat waktu ke stasiun luar angkasa untuk menangkapmu sebelum kamu hilang di telan kegelapan ruang angkasa. Kayaknya aku akan kehilangan beberapa poin astronot karena kesalahan kecil ini ya, katamu. Dan ya, pastinya begitu. Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi, tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA, bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realita sejenak. Berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA, kami mendapatkan beberapa angka. Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeda. Kita perlu memberi pujian kepada Alan, golf bulan nggak sesederhana yang kamu bayangkan lho. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan, bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Hmm, kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya. Sebagai permulaan, mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakkan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar, kan? Pada masa itu, para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Dibuat dari aluminium dan teflon, tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard. Golf di bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama, mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat. Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antareksanya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan. Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Tidak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu. Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian, ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskusus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik bahkan meninggalkan ranting zaitun emas sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Doe. Saat misi Apollo 16 dia meninggalkan foto keluarganya di sana seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar ku jelaskan ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari enam orang berbakat. Di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan ia ingin museum mininya berada di bulan tapi ada masalah para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyilipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purba kala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan. Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan. Mengenai kondisi terkini dari semua benda-benda ini, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin kita tahu bahwa pengamat bulan NASA telah menangkap beberapa bayangannya. Jadi semua itu masih ada di atas sana. Perlengkapan resmi dibuat agar bertahan di sana, jadi mungkin akan sedikit lebih awet. Tapi kalau barang-barang pribadi, kemungkinan kondisinya sudah usang. Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari tiga tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan artik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur tapi saat itu, para astronaut ibarat dilepas ke antah-berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di Situs Keamanan Nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390 ribu kilometer untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar satu setengah menit bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai Alam telah mendarat. Dengan mantap, dia menuruni tangga modul bulan sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Jadwal mengatakan, dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas tidak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun, dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya, ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aroma terapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung. Tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian, seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar meski guncangannya bisa sampai satu jam jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon tapi cuma kurang dari satu menit. Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai kawah timur 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempu dari pesawat antariksa pada misi itu kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal mereka mematakan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar pikir mereka jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutu sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan sebuah pelakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kembali begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di samudera Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronaut Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronaut makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Oakland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia tidak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai Kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk Kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015 institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sampah yang ingin dia bawa pulang. Saat ini kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang terus melesat menjauhi bumi. Di hadapanmu ada seabrek sekelar dan pengontrol untuk menjaga pesawatmu tetap utuh bersama dengan dua kru lain. Kamu terus berusaha mengendalikan pesawat. Di luar jendela terlihat meteorit yang berterbangan di antara bintang dan planet jauh. Kamu akan menjadi salah satu orang pertama yang mendarat di bulan setelah penelitian dan percobaan selama bertahun-tahun. Makanya kamu perlu mikirin matang-matang semua langkahnya. Kesalahan kecil aja bisa memicu banyak komplikasi dan pesawatmu bisa aja nabrak asteroid yang melintas. Atau bahkan terlunta-lunta di ruang hampa tanpa bisa kembali ke jalur awal. Penelitian menunjukkan sekitar sepertiga dari semua pendaratan di bulan telah mengalami banyak masalah. Misi kebulan memerlukan roket khusus yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 40.000 km per jam. Dan setelah sampai di orbit bulan pesawat ruang angkasa bisa melepaskan diri dari roket bernavigasi ke permukaan bulan kemudian mendarat. Kedengerannya simple banget kan? Kalkulasi pendaratan telah membuat misi pendaratan di bulan dinilai terlalu mengawang-awang. Tapi para saintis bisa memujudkannya dengan mengamati dan mempelajari penerbangan helikopter. Nggak seperti pesawat terbang yang harus lepas landas dengan kecepatan. Helikopter punya baling-baling besar untuk memperkuat daya dorong. Jadi sederhananya baling-baling ini harus muter cukup kuat untuk mengangkat berat helikopter. Kita juga perlu mempertimbangkan gaya gravitasi yang menarik semua objek kembali ke tanah. Gaya gravitasi di bumi sebesar 9,81 meter per detik kwadrat sedangkan di bulan cuma 1,6 meter per detik kwadrat kira-kira begitulah proses pendaratan di bumi. Tapi gimana caranya mendarat di permukaan objek yang minim gravitasi ya? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Para saintis perlu benar-benar meneliti dan memperhitungkan kondisi yang tepat. Kemudian, mereka perlu menggunakan kendaraan uji untuk berlatih dan memakai simulator penerbangan untuk meniru kondisi atmosfer bulan. Helikopter kurang cocok dijadikan sebagai referensi pendaratan karena sebagian besar prosesnya dibantu gravitasi dan pesawat ruang angkasa gak kelihatan mirip helikopter. Mereka perlu bikin simulasi pesawat ruang angkasa yang beratnya cuma 5 per 6 dari berat aslinya. Dan karena tarikan gravitasi bulan lebih lemah dari bumi, mereka perlu menafigasi pesawat dalam kondisi ini supaya bisa menghadapi situasi aslinya. Para ilmuwan NASA kemudian memakai hanggar derek untuk mengangkat pesawat dengan kabel sambil menyimulasikan penerbangan dan pendaratannya. Jadi, mirip kayak para stuntman yang tubuhnya dipasangi kabel saat adegan pertarungan di film-film. Tapi mereka masih belum bisa mastiin kalau pendaratan mereka di bulan memang sudah sesuai tanpa kabel pengaman. Mereka juga perlu bergerak luasakan jadi rencana ini gak direalisasikan. Dan sebelum benar-benar angkat tangan mereka nemu ide brilian untuk menyimulasikan kondisi pendaratan di bulan. Caranya dengan memasang jet van yang bisa dilepas di bagian bawa pesawat agar daya dorongnya tetap konsisten. Dengan begini mereka bisa bikin skenario seakan-akan berat pesawat 5 per 6 berat di bumi tanpa kabel pengaman yang menahannya. Tapi setelah banyak melakukan metode coba-coba mereka bisa menyimpulkan kalau pendaratan di bulan cuma bisa diwujudkan dengan langsung melakukannya. Setelah jarakmu sangat jauh dari bumi kamu mulai menatap bulan dari jendela pesawat dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat di bumi. Bahkan permukaannya menutupi seluruh jendela pesawat proses pendaratanmu pasti gak akan mudah. Pesawat ruang angkasa harus mengorbit bulan agar bisa mendarat di momen yang paling pas. Tapi tenang aja kamu bisa mengandalkan timmu kok. Setelah melakukan banyak tes dan pengukuran kamu perlu nunggu lebih dari 24 jam untuk mengetahui waktu dan tempat pendaratan yang paling pas. Dan setelah kalkulasimu cocok pesawat ruang angkasa akan melepaskan dari pesawat pengorbit kemudian turun ke bulan. Disinilah prinsip fisika pada helikopter ikut berperan. Setelah lepas landas helikopter perlu dimiringkan minimal sejauh 5 derajat agar bisa maju begitu pun saat mundur. Tapi hal ini bisa terjadi dengan bantuan gravitasi. Padahal saat melayang-layang di ruang hampa udara bulan pesawat harus dimiringkan 30 sampai 40 derajat agar bisa maju. Setelah sampai di tempat pendaratan yang pas, posisi badan pesawat akan kembali ke 90 derajat kemudian mendarat secara perlahan. Semakin lama kamu bisa melihat permukaan bulan yang jaraknya cuma beberapa meter. Uh, kamu sampai di bagian tersulitnya nih. Dan untungnya pendaratanmu berjalan mulus. Tim yang ada di bumi langsung bersorak-sorai. Para anggota kru juga lega dengan pencapaian ini. Kamu mulai mengenakan pakaian antariksa beserta perlengkapannya. Kemudian menuruni tangga. Akhirnya, kamu bisa ninggalin jejak kaki pertamamu di permukaan bulan dan melihat pemandangan yang terhampar di depanmu. Bumi cuma kelihatan sebagai titik biru kecil di kejauhan. Dan kamu bisa melompat-lompat di permukaan yang minim gravitasi ini. Inilah yang disebut dengan moonwalking. Setelah puas menjelajahi bulan, kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Neil Armstrong sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Cuma menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sebelum akhirnya kembali ke bumi. Waduh, gawat! Kuncimu ternyata ketinggalan di dalam pesawat ulang-alik tuh. Dan kamu cuma bisa terlunta-lunta di angkasa. Tapi bohong. Hmm... Kalau dipikir-pikir lagi, pasti seru juga sih kalau endingnya dibikin begitu. Nah, kamu masuk ke pesawat lagi kemudian terbang ke orbit untuk bergabung dengan pesawat lain. Setelah pesawatmu menyatu lagi, kamu keluar dari orbit bulan dan kembali ke bumi. Dan setelah pendaratan manusia di bulan, pencapaian besar selanjutnya adalah terbang ke Mars. Rover eksplorasi terkenal, Curiosity, menyusuri permukaan Mars dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendarat langsung di permukaannya. NASA berencana mengirim manusia pertama ke Mars setelah tahun 2030. Dan perjalanannya pasti akan ratusan kali lebih sulit dari perjalanan ke bulan. Tapi banyak persoalan ilmiah akan bisa terpecahkan setelah misi ini terwujud. Manusia mungkin bisa ngumpulin sumber daya alam di sana atau membangun banyak koloni dan pos pengamatan. Semua kemungkinan dan tantangannya banyak banget. Jarak dari bumi ke bulan cuma sekitar 400 ribu kilometer. Tapi jarak Mars sekitar 56 juta kilometer. Bahkan kemungkinan pos pengamatan manusia akan dibangun di permukaan Mars. Sehingga terbentuk komunitas saintis dan insinyur untuk memanfaatkan sebagian besar kondisinya. Mereka akan sangat mandiri dan mampu menerapkan metode pertanian dan agrikultur yang tepat. Dengan menempatkan manusia di Mars para ilmuwan bisa lebih memahami planet ini. Tapi untuk nyari tahu proses tubuh dalam respon lingkungan luar angkasa yang sangat jauh kita harus banyak berlatih sebelum terbang langsung ke Mars. Koloni terdekat kita yang berdiam di area terpencil yaitu stasiun Amundsen Scott di Kutub Selatan. Stasiun ini dibuat agar tahan terhadap kondisi ekstrim di cuaca dingin plus kering. Kondisi di Kutub Selatan bumi bisa nyermin banget tanpa latihan yang memadai. Perjalanannya memang gak sejauh ke Mars atau ke Bulansi. Tapi tempat itu sangat beda. Makanya stasiun Amundsen Scott ini dibikin agar orang-orang di situ ngerasa nyaman. Selain sistem pemanasan yang kuat stasiun ini punya ruang hiburan untuk menikmati musik dan berolahraga. Ada juga perpustakaan lounge dan rumah kaca untuk menanam sayur dan buah-buahan. Rumah kaca ini juga berfungsi seperti hutan hujan. Bahkan sebelum sampai di Mars kamu perlu diseleksi kemudian diisolasi selama berbulan-bulan. Tenang aja kamu gak sendirian kok tapi memang terpencil dari peradaban. Seluruh populasi Antartika terdiri dari para saintis dan insinyur. Dokter juga perlu ngecek kesehatan tubuhmu sebelum kamu tinggal di sana. Stasiun ini dipakai para saintis untuk meneliti ruang angkasa dan kondisi lain yang berkaitan dengan geologi. Tinggal di gurun terluas di dunia kaya ini bisa berakibat buruk buat mereka. Dan saat keluar dari stasiun mereka perlu pakai minimal 3 lapis sarung tangan, sweater, dan jaket tebal untuk menahan dingin. Mereka juga nyamain kondisi di kutub selatan dengan permukaan bulan. Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime 1 alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan. Kemudian, mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Nova C. Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia. Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya. Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384 ribu kilometer, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam. Sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat. Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Nova Sea hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan sudah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya, mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lender ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya, agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya, dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau M-SOLO. Cara kerjanya simple kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakannya. Lalu, terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka, kita akan bisa mengidentifikasi masa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub Selatan Bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekwatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi, tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatiles Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga sudah nentuin rute rover ini. Panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari. Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya serta memetakannya. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air. Pada tahun 2020-an nanti NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong enam astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit melakukan satu putaran di sekitar planet kita kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai pesawat ini akan tetap berada di orbit selama enam hari kemudian kembali ke bumi. Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa empat astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga Artemis Tri rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. Empat astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan dua astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel surianya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. Satu modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock. Pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu ke luar angkasa. Ada juga sampel return vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul. Dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan, kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena tidak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari. Permukaan Mars sangat kering, tandus dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi. Malahan ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021 NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat Porsi. Saat pertama kali mendarat, Porsi langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis, kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya menuju Mars. Saat ini, Porsi tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. Porsi juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya. Dua temuan Porsi yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mahzi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mahzi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi, sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mahzi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi, bisa dipastikan kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi, nggak cuma itu aja. Di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhemus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. Percy telah mengirimkan lebih dari 20 ribu gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover. Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover Percy terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Wuh, panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibat nyebutinya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang nggak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars. Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, Percy nggak cuma sendirian. Temannya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity atau sebut saja Mawar. Eh, bukan. Yang bener, Gini. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih karena Gini berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone. Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antarplanet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Gini berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang nggak sesuai dengan rovernya. Gini mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Gini membawa potongan kain seukuran perangkau dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellow Knife Bay dan di situ pernah ada Danau Purba. Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi. Berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarat setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97 persen lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup mengembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di stasiun luar angkasa internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi. Gunung berapi tertinggi di Tata Surya Olympus Mons juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai jadi gak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5%. Meski umurnya sudah jutaan tahun Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus waktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021 rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk. Satu langkah kecil bagi manusia satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin menghabiskan dua setengah jam di permukaan bulan. Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronaut ini lebih dari 77 kilogram. Mendarat di bulan pun tidak mudah. ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya para astronaut di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam tiga hari. Tapi mereka ingin menghemat bahan bakar jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi sejak tahun 1969 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain seperti di Mars misalnya. bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita enam kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan nafas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembulu darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga dua kali ukuran normal. Kalau kamu tetap seperti itu untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi, darahmu masih tetap cair. Dinding pembulu darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah, tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15 sampai 20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celsius saat siang menjadi minus 133 derajat Celsius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa. Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau, kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat. Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita takkan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari 1 menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan Unit Mobilitas Luar Kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celsius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua yaitu XPLSS di pakaianmu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi. Satelit terpadat kedua setelah bulan ionnya Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan karena belum ada yang kesana lagi sejak 1972, tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana seperti gunung berapi dan gempa. Juga, tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru?